Petugas gabungan Ditpolairut Polda, Sumatera Utara menggagalkan kapal nelayan yang menyelidupkan pekerja ilegal di perairan Batubara. Dalam penangkapan petugas, mengamankan 14 orang, satu di antaranya seorang wanita yang akan dikirim ke Malaysia. Petugas gabungan Ditpolairut Polda, Sumatera Utara dengan menggandeng Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI, menangkap kapal membawa pekerja migran ilegal di kawasan perairan Lampu Biruk Merah, Kabupaten Bara, Sumatera Utara. Dalam penangkapan kapal nelayan, petugas menemukan 14 orang migran ilegal, terdiri dari 13 orang pria dan satu wanita, yang akan dipekerjakan ke negara Malaysia menggunakan paspor pelancong, langsung diboyong ke dermaga di Belawan. Selain terus mengerahkan kapal patroli untuk menjaga perairan Batubara dan Tanjung Balai, menjadi tempat keberangkatan para migran Indonesia dengan cara estafet di laut. Kini, petugas telah mengetahui agen tenaga kerja ilegal, yang identitas dan keberadaannya sudah diketahui. Kasubdit Gakum Ditpolairut Polda, Sumatera Utara, Kompol Budi Prasetyo mengatakan, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, petugas gabungan melakukan patroli menemukan kapal membawa 14 PMI ilegal, yang akan berangkat ke Malaysia melalui jalur laut. Ini, ini ABK, tekong. Ini, ini ABK, tekong. Terangin oleh kapal kita, dilakukan pemeriksaan, dan memang ada, di atas kapal itu ada 14 PMI dan 3 orang nakoda dan ABK. Itu mereka dari mana, Pak? Mereka ada yang dari Aceh, satu orang, sisanya dari Batubara. 14 orang pekerja migran Indonesia selanjutnya akan diserahkan ke BP3MI untuk dipulangkan ke Kampung Halaman. Selain itu, petugas juga telah mengamankan 3 orang yang merupakan nakoda dan awak kapal. Dari Medan Sumatera Utara, Wahyu Pratama, Jurnalis NTV, melaporkan.